Selamat pagi, seseran dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu lagi dalam persetuan doa pagi GKI Gading Indah. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita menyanyikan pujian berikut. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan alamah kudus, ku tinggikan alamah tinggi. Ku serangkan tubuh jiwadaku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan alamah kudus, ku tinggikan alamah tinggi. Ku serangkan alamah tinggi. Ku serangkan tubuh jiwadaku dalam pimpinanku Tuhan. Ku serangkan alamah tinggi. Terima kasih. Kusembahkan alamah kudus, ku tinggikan alamah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kusembahkan alamah kudus, ku tinggikan alamah tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan dalam pimpinanmu, Tuhan dalam pimpinanmu, Tuhan. Terima kasih. Apa yang kamu perdebatkan tadi di tengah jalan? Namun mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka memperdebatkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil kedua belas murid itu, katanya kepada mereka. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya. Tetapi dia yang mengutus aku. Sebenarnya kasih Tuhan, kita hidup di dalam dunia yang sangat mengagungkan yang namanya achievement, prestasi, pencapaian. Kalau Anda lihat, mulai dari usia sangat muda, kita sudah dididik untuk punya achievement, punya pencapaian. Siapa yang bisa lebih dari yang lain. Lomba, anak-anak, kadang-kadang kalau Anda lihat misalnya ada pertandingan luarraga, anak kecil. Anak-anak menikmatinya sebagai permainan, tetapi orang tuanya justru jauh lebih bersemangat. Karena mereka ingin anaknya menang, kalau perlu bahkan dengan menjatuhkan atau dengan melakukan halal yang mungkin membawa dampak tidak baik buat anak atau peserta yang lain. Bodo amat, yang penting anak gue nomor satu. Terus nanti sampai dia di usia sekolah, kita pakcu mereka supaya jadi juara, supaya mereka menjadi yang terhebat dibanding yang lain. Dan budaya sekolah atau sekolah-sekolah kita juga mendukung hal itu. Sekolah-sekolah gemar, memasang banner pencapaian murid-muridnya. Siapa yang juara lomba ini, lomba itu, peringkat satu di sana, di sini, dan seterusnya. Buat kita, dan itu terus, di dunia kerja, dimanapun itu. Buat kita, mereka yang terbesar adalah yang memiliki pencapaian yang terhebat. Mereka yang bisa lebih dari yang lain, mereka yang bisa mengalahkan yang lain. Tetapi, ketika Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya sedang memperdebatkan siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka, Yesus kemudian mengatakan satu pernyataan yang menarik. Dia katakan, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Buat Yesus, yang utama, bukanlah menjadi yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling memiliki pencapaian paling tinggi. Tetapi siapa yang mau dengan kerendahan hati, justru mengambil tempat yang terendah, agar ia bisa melayani sesamanya. Siapa yang sekalipun dengan segala kelebihannya, kekuatannya, tapi ia mau melakukan pekerjaan-pekerjaan, melakukan hal-hal yang mungkin diremehkan, mungkin tidak dipandang, tetapi kalau itu membawa kebaikan bagi sesama. Kalau dengan melakukan itu, dia bisa melayankan apa yang baik untuk kehidupan bersama ini. Tentu ini satu nilai yang tidak kompatibel dengan nilai yang dipandang atau yang dijunjung oleh dunia ini. Tetapi yang Tuhan Yesus mau ajarkan, bukan hanya lewat pengajaran ini, adalah bagaimana kita memiliki kerendahan hati, dan bahkan kesedihan untuk merendahkan diri, demi kebaikan bersama. Dan Yesus bukan cuma mengajarkannya, ia melakukannya sendiri, ia mempraktekannya, ia yang merendahkan diri, sekalipun ia memiliki segala kemuliaan sorgawi, tetapi ia, kalau kita membaca di surat Filipi, pasal 2 ayat 8-10, yang sekalipun dalam rupa Allah, ia menanggalkan semuanya, menjadi seorang manusia, bahkan ia merendahkan diri, di seorang... Ini yang menarik, Tuhan Yesus bukan cuma mengajarkan, memerintahkan, lakukan ini, ia melakukannya lebih dulu. Filipi 2 ayat 8-10, bahwa Yesus walaupun dalam rupa Allah, dia menanggalkan kemuliaannya itu, jadi sama dengan manusia, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, dulos, budak, seseorang yang dalam kasta masyarakat zaman itu, dianggap amat sangat rendah properti hak milik majikannya. Gunanya apa? Agar ia bisa melayankan, kasih selamatan, pengampunan, anugerah buat kita semua. Bukan kali ini saja, saudara-saudara, Tuhan Yesus meneladankan dan mengajak kita melakukan sesuatu yang kelihatannya tidak kompatibel dengan nilai yang dianud oleh dunia ini. Dan karenanya pasti tidak mudah, karena naluri kita, kita ingin dijunjung tinggi, dihormati, disanjung, kita ingin orang menunduk-nunduk kepada kita, memberikan hak-hak istimewa, privilege, kita cenderung tidak mau direndahkan, tidak mau disepelekan, apalagi direndahkan oleh orang yang kita anggap sesuai harusnya tidak merendahkan kita. Dan memang tidak ada yang positif dari merendahkan orang lain. Tetapi Yesus memanggil kita untuk tidak takut, merendahkan hati dan diri untuk melayani sesama. Tidak takut untuk menyangkal diri, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami mau bersyukur untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Secara khusus untuk Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang bukan hanya memberikan anugerah terbesar lewat keselamatan, yang dikaryakan, dikerjakannya dalam hidupnya, tapi juga Yesus yang sudah memberi teladan. Bagaimana menjadi pribadi yang didaksikan untuk merendahkan, merendahkan, bukan hanya merendahkan hati, tapi bahkan juga rela merendahkan diri untuk menjadi pelayan bagi sesama, bagi orang lain. Bila itu yang boleh kami hayati dalam setiap langkah hidup kami, di tengah kami hidup berkeluarga, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, berikan kami kesediaan untuk mau merendahkan diri dan hati, untuk melayani mereka, untuk boleh juga mendengarkan, mendukung, mendoakan, agar lewat diri kami, keluarga kami, boleh menerima berkat Tuhan. Biarlah kerendahan hati dan kesediaan untuk melayani itu juga yang nyata dalam hidup kami sebagai gereja. Ketika kami mau saling melayani, ketika kami mau saling mendukung, bahkan dengan demikian biarlah gereja kami juga boleh sungguh menjadi satu kesaksian yang baik, di mana orang yang berjumpa dengan kami merasakan kehadiran Kristus sendiri. Dan biarlah dengan semangat untuk melayani itu boleh terjadi juga, dalam diri kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di antara para pemimpin, mereka-mereka yang diberi tanggung jawab pemenang sebagai para abdi masyarakat, berikan pada mereka kerendahan diri dan hati, karena dengan apa yang dipercayakan mereka sungguh mau melayani bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan dari keinginan untuk melayani kepentingan-kepentingan yang egois dan sempit, tapi biarlah apa yang dipercayakan boleh menjadi berkat buat banyak orang. Saya berdoa untuk mereka-mereka yang dalam berbagai kelemahan fisik karena sakit, mereka yang dalam rupa-rupa pergumulan dalam hidup, untuk mereka yang bergumul karena segala masalah yang terkait dengan usia, paralansia yang dalam berbagai kondisi fisik yang sudah mulai menurun, demikian juga dengan anak-anak kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi rentan karena cuaca atau karena kondisi kesehatan masyarakat, Tuhan yang jaga, Tuhan yang sertai seralu. Dan kami juga mau memohon penyertaan Tuhan, agar dalam kehidupan kami, agar lewat apa yang boleh kami kerjakan, namamu yang boleh terus dipermulihakan. Inilah doa kami ya Tuhan, yang menaikannya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, Kudengar suaramu, Ku merindukan, Datang mendekat, Dan diraih olehmu, Raih doaku, Dan dekatkanlah pada kaki salimu, Raih doaku, Raih doaku, Raih dan dekatkanlah Kesisimu Tuhanku, Aku hambamu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia Raih doaku, Raih doaku, Raih dan dekatkanlah Kesisimu Tuhanku, Sungguh indahnya, Walau sejenak, Kesisimu Tuhanku, Raih doaku, Raih doaku, Raih dan dekatkanlah Kesisimu Tuhanku, Dalam dunia tak seutuhnya, Kesisimu Tuhanku Tuhanku, Kesisimu Tuhanku, Pada kaki salimu, Raih doaku, Raih dan dekatkanlah, Kesisimu Tuhanku, Kesisimu Tuhanku, Kesisimu Tuhanku, Kesisimu Tuhanku, Terima kasih.